Selamat pagi Indonesia, selamat datang di Talkshow Kesehatan nomor 1 di Indonesia yaitu Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles dan rekan saya Dr. Tengku Anissa Dr. Nissa tadi kita udah melihat tayangan bahwa daun kemangi itu enaknya dimakan pas lalapan Pakai sambal, makanan, pakai ikan Wih, pagi-pagi udah lapar nih Ngomong-ngomong dokter, tau gak daun kemangi ya? Atau daun kemangi kan bisa Iya bener banget, nah ini nih dok, katanya selain enak ya, ini juga baik untuk kesehatan Ketujuh, di tengah kita sudah kedatangan dokter mute, seorang herbalist, herbal medik Halo dokter Nah dokter mute, ini banyak nih fakta mitos yang beredar di masyarakat Katanya daun kemangi ini dapat mengatasi sakit kepala, ini fakta atau mitos? Ini fakta ya Dr. Nissa Fakta dok, nah ini yang dipakai adalah kemangi jenis ini, namanya kemangi itu kan banyak sebetulnya Oh ternyata banyak ya? Oh dia termasuk dalam genus osimum ya, osimum, osimum itu banyak banget ya, dikenal dengan nama basil Sebenarnya basil kan banyak yang tidak asing ya, dia memiliki 150 spesies gitu, nah kebetulan 150 jenis ya Jadi yang di Indonesia ini yang umum dijumpai di pasar adalah yang jenis ini Oke, ini yang paling umum ya di Indonesia ya? Betul, jadi nah kita kalau tadi sakit kepala, yaitu kita dibutuhkan sekitar 8-10 8-10 helai? 8-10 helai, nah direbus, jadi airnya agak sedikit mendidih Agak sedikit mendidih, kemudian kita masukkan daun kemanginya Nah direbus aja dengan api kecil sekitar 15 menit gitu Sekitar 15 menit ya? Sekitar 15 menit, api kecil Api kecil? Ya, betul Oke Nah ini jenis namanya kemangi, atau disebut juga lemon osimum, lemon basil Basil, jadi ini kita buat untuk sakit kepala ya, ramuan untuk sakit kepala Nah ini biasanya berapa kali minum dong? Pada saat sakit aja, jadi kalau kita merasa pusing, ya kita konsumsi ini Jadi dia, kerjanya ada dia memblok prostaglandin Berapa kali sehari biasanya maksimal? Maksimal itu 6 gram sehari ya, bisa sampai 2-3 kali boleh Berapa tadi? 6 gram, kalau takarannya daunnya sendiri maksimal 6 gram Tapi dibagi boleh, 3 kali minum boleh Oke, nah dok, tapi banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih Sakit kepala jenis apa nih yang bisa diobati atau dikurangi efeknya pakai ini Migren kah, vertigo kah, atau sakit kepala karena sakit flu Atau sakit kepala karena dompet sudah menipis Karena kurang ini kali ya Sakit kepala memang banyak jenisnya ya dok Tetapi yang bisa diatasi dengan kemangi karena dia memiliki aroma Yaitu sakit kepala tegang, biasanya tegang karena tegang otot Jadi dia untuk merelax ya Tension headache ya, untuk mengatasi relaksasinya itu Untuk memiliki efek relaks Nah itu boleh dibarengin dengan minum obat juga gak dok? Di jarak ya, sebaiknya di jarak 2 jam Nah selain buat makan dan obat, buat mengatasi sakit kepala nih dok Katanya daun kemangi dapat membantu mengatasi batuk dan flu Ini fakta atau mito? Ya itu fakta lagi ya dok Fakta juga ya Ya fakta Karena kan dia memang daun kemangi yang jenis ini itu memiliki efek antibakteri lebih tinggi dibandingkan basil yang lain ya Daun basil yang lain Jadi dia selain memiliki efek antibakteri dengan cara apa? Meningkatkan respon phagocytosis Jadi kalau ada kuman itu kan ditangkap tuh Nah itu dia meningkatkan respon itu Jadi antibakteri Nah biasanya cara masaknya atau cara raciknya sama kayak gini atau beda lagi? Ya sama, kalau ini kan kita butuhkan 8-10 ya Nah nanti kalau misalnya untuk batuk kita tambahkan dengan tetap ini sekitar 10 lebar Kemudian ditambah dengan lada hitam Sekitar 2 kita geprek ya Oh kita geprek lada hitam 2 Lada hitam 2 kita geprek kemudian kita masukkan gitu Oke bisa langsung di ini kan ya? Dap, dimasukin ya Dua butir saja ya? Dua butir saja ya? Dua butir saja ya? Terus dihaluskan Nah ini dapat dikonsumsi sehari 2 kali sebelum tidur sama setelah sarapan Dari baunya nih, dari baunya udah ini ya? Ini harus ditutup ya dok? Oh harus ditutup, oke Karena dia kan mengandung minyak asiri ya Dia kalau tidak ditutup dia akan menguap Berapa lama dok? Sekitar 15 menit 15 menit dikonsumsi berapa kali tadi? Dikonsumsi 2 kali Berarti sama ya dok kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan di jarak juga ya? Di jarak juga harus di jarak Dokter saya ini penasaran banget dari baunya juga udah sangat ini ya Merilekskan pikiran Nah ini kalau udah 15 menit yang untuk batuk pilek harus disaring ya dok? Harus disaring dulu Disaring dulu Tapi tadi kalau untuk yang sakit kepala tidak perlu disaring karena kita butuh aromanya Nah aromanya dia menyebabkan kita relax ya Karena dia mengandung eugenol kemudian juga ada namanya sitral juga gitu Jadi fungsinya untuk relax Nah jadi ini buat anak-anak dan dewasa boleh tidak? Kalau untuk anak-anak tidak disarankan Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui juga tidak disarankan Oh jadi tidak disarankan untuk anak-anak berarti di bawah 12 tahun dok ya? Di bawah 12 tahun tidak disarankan ya Berarti hanya untuk orang dewasa ya dok ya? Dan tidak dalam keadaan yang hamil Hamil dan menyusui Rasa sensasinya seperti apa ya dok? Rasanya seperti Aku coba kali ya dok Sekali ya Boleh, boleh ya Masih panas ya dok, mohon maaf Oke pemirsa Karena masih panas Saya akan coba Tapi karena menunggu Untuk dingin ya Dan bisa Saksikan kami Jangan kemana-mana Kita akan membahas lebih lanjut tentang manfaat daun kemai Jangan kemana-mana Tetap di hidup sehat Sampai jumpa di hidup sehat Sampai jumpa di hidup sehat Sampai jumpa di hidup sehat Pemirsa hidup sehat Pemirsa hidup sehat Kita tadi udah melihat daun-daun yang biasa dijadikan salat Nah kita masih ngebahas mengenai daun kemangi Daun kemangi Daun ini nih katanya Banyak ditemukan di wilayah Indonesia Dan favorit banyak orang Tentunya punya banyak hasil ya dok Apalagi ibu-ibu selain masakan Penyedap masakan Tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan Nah ternyata kalau di Menado tuh namanya daun balakama Kalau saya tuh orang Menado tuh tiap kali ada masakan Ada ini nih daun balakama Eh manginya juga Ternyata beda-beda ya Ya sebutannya daun malakama ya dok ya Daun balakama Asal jangan si malakama ya Oke jangan si malakama Nah bisa dokter Seperti jenis-jenis saya tadi Saya akan mengecap rasa dari daun balakama ini Eh daun apa tadi ya Kemangi dong Kemangi Oke dari Ini yang dokter Ekles minum untuk mengatasi batuk pilek ya Karena dia perlu disaring Nah kalau untuk sakit kepala tadi di notch jangan disaring ya dokter ya Caranya tidak disaring karena apa kita butuh aromanya Dan minumnya pun pelan-pelan sambil kita menghirup aromanya Jadi aromanya itu menimbulkan efek relaksasi Oke Nah dokter Ekles kalau yang itu gimana rasanya Jadi dari baunya juga udah fresh Rasanya juga menyegarkan ya Ada kayak min-min dikit ya dok Iya agak pedes-pedesnya Agak pedes-pedes dikit ya Karena dia kan namanya terkena dengan lemon basil Jadi ada citralnya disitu Oh gitu Pokoknya rasanya ini deh Merilexkan Merilexkan seperti ini ya Rasa yang pernah ada Rasa yang pernah ada ya Dokter Nisa gimana rasanya Nah kalau ini nih lebih ke aromanya ya dok ya Rasanya tawar tapi aromanya tuh pas masuk bikin rileks banget Nah selanjutnya dok katanya daun kemangi ini juga bisa mengatasi susah tidur Wah ini fakta Fakta dok ini fakta lagi ya Fakta Ya karena kemangi ini kan terkenal dengan sebutan adaptogen ya Adaptogen itu merilexasikan Jadi kita adaptasi dengan stres ya Jadi pada saat kortisol kita tinggi Nah dinormalkan begitu Nah timbulnya apa Kalau kortisol sudah dia normal kan Sekarang sih keluarnya serotonin dan melatonin kan dia akan meningkat ya Nah akan normal lagi Jadi dia rileks dan gampang tidur Nah itu ceritanya seperti itu Jadi kalau lagi banyak pikiran oke Nah caranya sekarang ya direbus 12 ya dok ya Yang dibutuhkan adalah 12 lembar daun kemangi 12 lembar ya Lebih banyak ya dari sakit kepala tadi Betul gitu Di rebus ini diminumnya setiap malam ya dok mau tidur ya Sebelum tidur Satu jam sebelum tidur Oh satu jam sebelum tidur Oke 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 Nah itu pemirsa di rumah Jadi daun kemangi itu bukan hanya dijadikan alapan aja Tapi kita bisa meracik herbal yang banyak memiliki khasiatnya Salah satunya sulit tidur Oke ini semua usia bisa diminum atau ada orang-orang tertentu saja Tetap di atas 12 tahun pada anak-anak apa tidak disarankan untuk anak-anak kemudian ibu hamil dan ibu menyusui Oh tidak disarankan ya Tidak disarankan gitu Kenapa dok? Karena pertama takutnya efek alerginya ya Karena kan ada beberapa kasus alergi terhadap kemangi gitu Benar Ini sudah berapa lama dok ya? Nanti sekiranya 15 menit kemudian kita saring ini perlu disaring Kita saring lagi Kita saring kemudian kita tunggu Maaf ya dok Kemudian kita tunggu hingga hangat baru ditambah dengan madu Jadi kita kombinasikan dengan madu karena apa? Madu itu kayak dengan triptofan Jadi triptofan itu kan juga salah satu pembentuk melatonin ya Hormon untuk membuat tidur Membantu tidur Jadi kita sinergi dengan madunya Tapi madu harus diberikan pada saat hangat Kalau pas panas dituangkan madu rusak enzimnya Madu berapa banyak dok? Secukupnya? Secukupnya aja setengah sendok teh boleh gitu ya Jangan terlalu banyak juga gitu Karena kalau manis nanti malah terjaga Jadi nggak jadi tidur Nah kalau seandainya ini buat mengatasi sulit tidur Seberapa banyak? Setengah cangkir atau segelas cangkir? Satu cangkir Satu cangkir dok? Satu cangkir cukup Kalau memang nggak bisa tidur lagi dok gimana? Matikan lampu dok Matikan lampu jauhkan HP Karena apa HP juga ternyata sinar birunya mengganggu Keluarnya melatonin Dan kemudian kalau kita dalam keadaan gelap juga Melatonin akan mudah dikeluarkan gitu Jadi matikan lampu Minum rempah dulu dulu Minum rempah daun kemangi bersama madu Langsung dimasukin aja Nanti menunggu hangat baru Oh menunggu hangat dulu Baru dimasukkan madu Agar tidak rusak madunya gitu Kurang lebih Berarti sambil menunggu hangat nih dok Kita mau ngeracik apa lagi nih dok? Katanya fakta atau mitos Bahwa daun kemangi itu bisa menjadi awet muda Nah ini suka banget di hal-hal kayak gini nih Itu fakta atau mitos dok? Nah itu fakta dok Jadi selain kita minum ya sebagai antioksidan yang diminum Ternyata dia memiliki efek untuk menghilangkan atau mengelupas sel kulit mati Oke Menangkat sel kulit mati ya Menangkat sel kulit mati ya Menangkat sel kulit mati dok Sekarang lebih paham ya Caranya gimana dok? Caranya ada 2 sendok makan Berarti tadi ini sudah dihaluskan? Kita cari yang bubuk ya Apa namanya? Kemanginya adalah bentuk bubuk Kemudian kita pakai 2 sendok makan Kemudian baru kita berikan air biasa Air dingin aja Air maksudnya air biasa ya Tidak dingin tidak panas gitu Makdug dalam kemasan kayak gini Sudah bisa dibeli online atau kita harus racik sendiri? Sebenarnya sudah ada di jual bebas ya Tapi kalau misalnya tidak ada pun Kita beli yang kering kemudian kita blender aja Atau misalnya kalau mau pada saat basah Kemudian di blender juga bisa Jadi berbentuk pasta gitu Oke berarti sebenarnya lebih simple ya dok Pas lagi basah kita blender langsung dioles gitu ya Kalau di muka boleh dok? Boleh tetapi apapun yang dioleskan di wajah Mau itu dia berbentuk kimia atau natural pun Itu juga harus hati-hati Harus dilakukan patch test ya namanya Dioleskan di belakang telinga atau di lengan atas Yang bagian dalam dilihat ada tanda kemerahan atau tidak Kalau ada tanda kemerahan berarti dia alergi terhadap kemangi Tidak usah dipakai Otomatis nanti mukanya malah rusak ya Sambil kita meracik ini katanya Yang berada di masyarakat orang rematik Pegel-pegel atau osak murah Katanya tidak disarankan Mengkonsumsi daun kemangi Benar gak sih dok? Jadi itu mitos ya sebetulnya Karena kalau rematik mungkin kalau terlalu banyak ya Tapi kan sebenarnya dia memiliki efek anti-inflamasi Jadi dia anti nyerinya Dari dapat mengatasi rematiknya itu malah Justru bisa ya Justru bisa disarankan Betul kerjanya sebagai anti-inflamasi Anti nyerinya itu Nah itu nanti pemakaiannya hanya untuk masker ya dok ya Iya betul Dioles di wajah Sampai kering ya Kemudian agak dimasak sedikit Kemudian dilakukan Dibilas dengan air bersih Dilakukan seminggu dua kali Seminggu dua kali Selama berapa lama? 15 menit mungkin ya? Sekitar 15 sampai 30 menit Sampai kering ya Sampai agak-agak Tapi dia bisa mengatasi jerawat gak dok? Bisa Karena dia memiliki efek anti-bakteri tadi Jadi selain untuk mengangkat sel mati Mengangkat kulit mati Kulit mati Kemudian juga jerawat Mengatasi jerawat Karena dia memiliki efek anti-bakteri ya Dokter maaf Tapi khasnya banyak ya dok Ada anti-oksidan Ada anti-bakteri Terus dia juga bisa eksfoliasi Eksfoliasi ya kak Terus tidur anti-stress Ternyata bukan cuma dimakan ya Daun kemangi ini ya Ya Meningkatkan imunitas juga Berarti pemirsa di rumah Bahwa kemangi ini Tidak hanya untuk dilalap Atau bahan penyedap masakan Tapi banyak banget manfaatnya Untuk kesehatan Ya bener banget Tadi Bu Dokter Mutes Sudah menjelaskan ya Racikan-racikannya Apa aja Dan ternyata sangat-sangat gampang Untuk dilakukan di rumah Sangat gampang dilakukan di rumah Dan mudah ditanam juga ya Jadi gampang untuk menanamnya Kalau mau ditanam Kadang-kadang kita sudah mengabaikan Oh untuk alapan aja Ternyata banyak banget untuk manfaatkan Dan ada tips gak dok Untuk pemirsa di rumah Mengenai daun kemangi Untuk kesehatan Ya jadi mengolah kemangi itu Sebetulnya sangat mudah ya Dan kemangi sendiri juga Gampang didapat Terutama yang jenis yang lemon basil ya Nah untuk yang perlu diperhatikan adalah Berapa banyak kita mengkonsumsinya Yaitu sehari adalah maksimal 6 gram 6 gram Karena apa dia memiliki efek hipoglikemi Menurunkan keadaan gula darah Takutnya nanti lemes ya Yang kedua adalah Tidak disarankan bagi ibu hamil Ibu menyusui dan anak-anak Di bawah 12 tahun tadi ya Kemudian yang ketiga Kalau ingin digunakan dalam bentuk masker Tentunya harus diperhatikan Patch test dulu Jadi dicek dulu Apakah alergi apa tidak Jadi test di belakang telinga Ataupun di permukaan sini ya Kalau melihat ada reaksinya Ada kemerahan atau tidak Ada gatel apa tidak Kalau ada merah ada gatel Tidak perlu dipakai Wow Terima kasih banyak Dokter Mute Atas informasinya Dokter Nisa kita masih mempunyai informasi Yang tidak kalah menarik Mengenai pandemi COVID-19 Sudah mulai menurun Tapi penting gak ya Kita tetap menggunakan masker Atau malah tidak perlu Nah Mau tahu Sesaat lagi Kita akan bahas Jangan kemana-mana Tetap di hidup sehat Terima kasih